Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita hadapi dan jalani hari-hari kita bersama Tuhan. Asal Tuhan ada di pihak kita, asal kita bertahan benar, ia mengubah kutuk menjadi berkat, kegagalan diubah Tuhan menjadi kesuksesan, dukacita menjadi sukacita, kekalahan menjadi kemenangan, Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati kita. Orang boleh merancangkan kejahatan, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Balak Raja Moab menjadi gentar atas kebesaran bangsa Israel. Ia berniat jahat kepada bangsa Israel. Ia memanggil dan akan membayar bileam si tukang sihir dengan upaya yang sangat besar untuk mengutuki bangsa Israel. Dan Tuhan mengubah kutuk bileam menjadi berkat. Semua ada dalam kuasa kedaulatan Tuhan. Tak dibiarkannya umatnya celaka, karena Tuhan mengasihi umatnya. Maksud hati balak berbuat jahat kepada bangsa Israel, Tuhan mengubahnya jadi berkat. Orang boleh saja merancangkan kejahatan buat kita, tetapi Tuhan mengubahnya jadi kebaikan. Orang boleh saja mengutuk kita, tetapi Tuhan mengubahnya jadi berkat. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, tetap bertahan benar apapun yang sedang kita hadapi. Tidak perlu kita membela diri kita, jadikan Tuhan pembela agung kita. Semua yang terbaik dia berikan untuk kita. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Sekalikut Yesus, selamanyaikut Yesus. Amin.